Oke, terima kasih rekan-rekan media bahwa pada hari ini saya dari kantor hukum DJN Partner bersama para dokter dan beliau, Abi Malik adalah klien kami. Hari ini datang kepada Pradi, khususnya Dewan Kehormatan, kita melaporkan adanya dugaan, dugaan yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum klien kami, karena yang kita laporkan adalah oknum, saya sampaikan yang kita laporkan adalah oknum salah satu pengacara dari organisasi Pradi. Maka hari ini kami melaporkan mengadukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beliau. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di sini. Saya mewakili klien kami lewat kantor dokter DDJ. Kenapa kita hadir di sini? Kita ingin melakukan peraduan tentang pelanggaran kode etik, karena setiap manusia kan bersama di depan hukum, baik itu advokat, maupun jaksa, maupun yang lainnya, kehadiran kita mengadukan pelanggaran berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 23, kode etik nomor 4 huruf H dan pasal 19. Ini yang kita lakukan. Dan insya Allah kita akan terus meminta Pradi khususnya diproses secara cepat, sehingga ada kejelasan dan ada pasal hukum. Dan kami bersama teman-teman juga terus melakukan konsultasi, meminta agar proses ini secara cepat. Oke, mungkin tambahan, seperti yang disampaikan tadi oleh dokter Jaya, bahwa dasar hukum kami melaporkan ke Pradi adalah jelas, tertuang di dalam undang-undang advokat, ya, pasal khususnya pasal 19 dan kode etik advokat Indonesia pasal 4.1. Di mana kita sebagai advokat harus betul-betul menjaga kerahasiaan daripada klien, ataupun mantan klien. Karena ini berlaku, walaupun kita sudah putus kuasa, ini berlaku tetap harus kita jaga. Jadi kalau seandainya mantan oknum advokat tadi, sekiranya dia memang berpindah kepada lawan, maka otomatis ini exactly, ya, exactly, kebocoran-kebocoran kerahasiaan klien kami ini pasti akan terbongkar. Dan ini adalah menjadi kunci buat oknum advokat itu untuk menghadapi klien kami saat ini, yang dulu adalah mantan kliennya. Silahkan. Jadi perlu saya sampaikan hari ini, siang ini, saya bersama tim lawyer saya mendatangi kantor Pradi dalam rangka melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Pradi atas dugaan pelanggaran Kode Etik dari oknum. Ingat, oknum, 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 oknum. Jadi dugaan pelanggaran Kode Etik dari oknum, mantan pengacara saya. Nanti kita akan uji di sini, ya, akan kita uji, apabila nanti Dewan Kehormatan nanti memutuskan ada pelanggaran Kode Etik, maka yang bersangkutan akan menerima sanksi dari Dewan Kehormatan. Dan sanksinya itu jelas di dalam pasal 27 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang No. 18-2003 bahwa ketika oknum ini yang kita adukan terbukti, maka jelas. Organisasi Pradi tidak akan sungkan-sungkan untuk mengambil sikap dengan tegas. Yang pertama mungkin memberikan teguran ringan. Yang kedua adalah memberikan teguran keras dengan cara dimatikan kartu advokatnya. Dicabut kartu advokatnya. Dan yang ketiga adalah dia bisa implikasi melanggar pidana. Betul. Silahkan, Pak. Buktinya ya. Terkait bukti kita pendaftaran, ini ada tanda terimanya, bahwa laporan pengadun kode etik kita sudah diterima secara sas oleh Pradi. Mungkin begitu. Oke, ini. Ini pegang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.